Sila, 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 sila. Sila, sila. Sila, sila. Sila, sila. Viral di media sosial aksi, Koboy, Oknum Pegawai Pengadilan Negeri, PN, Depok, menudongkan pistol kewarga. Dalam video yang diunggah at Depok hari ini pada Senin, tanggal 13 Agustus tahun 2024, pegawai PN Depok inisial DNO itu marah-marah dan menodongkan pistol ke warga. Peristiwa itu terjadi di perumahan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Viral di media sosial, seorang pria yang diduga pegawai pengadilan negeri Depok menodongkan senjata api ke warga di perumahan Bojongsari, Depok, tulis unggahan tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban yang bernama Sartono mengalami luka di mata dan leher. Lantas, apa motif pegawai PN Kota Depok menodongkan pistol ke warga? Penjelasan PN Depok Hubungan Masyarat, Humas, PN Depok Andri Eswin mengonfirmasi, pria di dalam video tersebut merupakan pegawai staff kepaniteraan PN Depok yang berinisial DNO dilansir dari Kompas.com. Memang benar, itu adalah pegawai kami, kata Andri dilansir dari Kompas.com, Senin. Kendati demikian, Andri beralasan, tindak penodongan senjata yang dilakukan pegawainya itu dilakukan di luar jam kerja. Pihaknya kini sedang mendalami perkara tersebut dan belum bisa menyampaikan terkait motif, jenis senjata api yang digunakan, dan kepemilikan senjata api tersebut. Saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan, ujar Andri. Kronologi pegawai PN Depok todongkan pistol ke warga Kapolsek Bojongsari Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan membeberkan kronologi awal petugas kepaniteraan PN Depok menodongkan pistol ke warga di Bojongsari, Sawangan, Kota Depok. Terima kasih telah menonton! ha ? hon mo 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.